Jelang penetapan data pemilih tetap pada 4 Desember mendatang, sekitar 50 ribu warga kota Ambon, Maluku, belum memiliki KTP elektronik sebagai syarat pecoplosan pada 15 Februari 2017. Namun pihak Dinas Catatan Sipil setempat mengklaim hanya sekitar 6 ribu warga yang belum direkam data. Terkait hal ini, Komisi 1 DPRD Kota Ambon, Rabu Siang memanggil Dinas Catatan Sipil, KPU, dan Panwas Kota Ambon. Dan dalam pertemuan ini, Discapil tidak menyanggupi batas waktu 4 hari untuk merekam data IKTP ribuan warga kota Ambon yang masuk dalam DPS. DPRD Kota Ambon masih menunggu koordinasi KPU Kota dengan Kementerian Dalam Negeri, jika hingga batas waktu yang ditentukan belum selesai, ribuan warga non-KTP elektronik ini terancam dicoret dalam DPT Pilkada Kota Ambon.